Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dia berharap dengan pahala Maka Allah mengampuni dosa-dosanya Dan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu Dan dosa yang akan datang Riwayat daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian Apabila kita sudah dipardukan melakukan puasa Maka yakin kita bahwa Allah nanti akan memberikan genjaran Apa yang kita lakukan itu Allah akan memberikan sebuah kebaikan Ihsanullah itu kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia Apabila Allah itu mempardukan seperti kepaduan Apakah itu puasa? Apakah itu sholab? Apakah itu zakat? Apakah itu sadakah? Apakah itu haji? Rata-rata Allah memberikan genjaran yang sangat luar biasa Satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia Maka genjarannya yang normal itu adalah 10 Tetapi kalau nyedatang bulan Ramadan nantinya Maka dia akan diberikan genjaran dan pahala oleh Allah Melebihi daripada 10 Daripada 10 kalau 1 kebaikan Dibalas dengan 10 yang biasa Tetapi kalau di bulan Ramadan beda lagi Bahwa itu akan diganjar oleh Allah Bisa sampai menjadi 700 genjaran 700 balasan yang akan diberikan oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat muslim Dimana pun mereka berada Apabila sudah dipardukan dengan bulan Ramadan Dan dia mampu dan dia bisa melakukan dengan puasa Ramadan Maka jangan lupa keparduan-keparduan yang lain Seolah-olah engkau abaikan kau muslimin Janganlah engkau abaikan keparduan-keparduan yang lain Seperti sholat 5 waktu Apabila sudah datang panggilan azan kepada manusia Walaupun dia dalam keadaan sibuk yang bagaimanapun Maka diperintahkan dia mengerjakan dengan sholat Kemudian ada sebagian orang Melakukan saja dengan kuasa Ramadan Tetapi dia tidak melakukan sholat Lebih-lebih yang sunat-sunat itu tidak dilakukan oleh dia Ada orang mengerjakan tarawih Ada orang mengerjakan mikir Ada orang tercila, watil Quran Ada orang membaca Quran Ada orang berisikir Ada orang membaca sholat Lebih-lebih yang itu mereka tidak mau mengikuti dengan itu Sedangkan yang pardu saja bisa saja mereka tinggalkan Maka itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya Bersyukur sudah Bersyukur sudah kita dapat melakukan kuasa Ramadan Yang dipardukan oleh Allah kepada kita Kita lakukan dengan penuh lampang dada Kita lakukan dengan penuh Dengan penuh keimanan kepada Allah Dengan penuh taat kepada Allah Maka itulah yang bernilai di sisi Allah kuasanya itu Maka oleh sebab itu Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Tidak mungkin berada Dengan datangnya Ramadan ini Perhatikan benar-benar bahwa Keparduan Ramadan itu adalah pardu'ai Keparduan sholat juga pardu'ai Tidak bisa ditinggalkan Sedangkan dalam musafir pun Sholat itu tetap dilakukan Tetapi hanya Allah mengurangi dengan rakaatnya Dengan sholat al-sholat Dan bisa digabung, bisa dijama'at Tetapi keparduan sholat itu tidak pernah ludes Tidak pernah habis Tidak pernah ada keringanannya Semua orang Dalam keadaan sakit Dalam keadaan musafir Dalam keadaan berperang sekalipun Yang dilakukan oleh Rasul itu adalah Sholat al-sholat dalam berperang Itu pun dilakukan oleh Rasul Maka oleh sholat itu Saya ingin menekankan kepada kaum muslimin dan muslimat Dimanapun mereka berada Bahwasanya dia melakukan berkuasa Tetapi sholat ditinggalkannya Maka itu adalah perbuatan yang harus dibuang Yang harus diperhatikan betul-betul Jangan sampai terjadi ada yang seperti itu Yang ketiga Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat juga Pada ketika dia melakukan kuasa Ramadan itu Sebuah keparduan Perhatikan lagi yang sunnah Sunnah didal di malam-malam Ramadan Malam-malam Ramadan Belum lagi kita bertemu dengan Laylatul Qadr Lebih-lebih kalau kita bertemu dengan Laylatul Qadr Maka malam-malam Ramadan itu Kita perhatikan betul-betul Kita anukan Kita buat perbuatan atau kegiatan Yang membawa kepada taat Kepada Allah Malam Ramadan itu diisi dengan Hilawatil Qadr Diisi dengan zikir kepada Allah Diisi dengan membaca salawat Maka itulah yang akan membuat manusia itu Dibersihkan oleh Allah Daripada dosa-dosanya Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Yang berbahagia ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Agar kita dapat melaksanakan Ramadan itu Dalam keadaan sahabat Dalam keadaan iman dan wahdi sahabat Kita lakukan kuasa itu Maka itulah yang akan mendapat nilai di sisi Allah SWT Jauhi dengan hal-hal yang seperti Ria dan lain-lainnya Maka kita akan mendapat pahala dan genjaran Daripada Allah SWT Yang lebih besar dan yang lebih Membahagiakan dengan manusia Hadanallah wa yakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh